krim informasi yang sensitif oke pertama tuh kalian buka dulu riwayat transaksinya, ini tuh untuk mendeteksi aplikasi apa yang udah nyedot, emang tulisannya google, cuman kita gak tau deskripsinya dari aplikasi apaan karena di google playstore itu banyak banget aplikasi yang memungkinkan untuk kalian berlangganan misalkan ini yang paling atas tuh baru aja terjadinya ada 7650 disini kamu jangan dulu lihat tulisan google nya guys karena google itu terlalu terlalu luas ya soalnya disini ada aplikasi yang menerima pembayaran dari google tersebut misalkan disini ada tulisan oleg murah veiko nah kita cari oleg murah veiko nya ini bisa jadi itu aplikasi ataupun aplikasi lain yang mungkin kalian sengaja atau gak gak sengaja melakukan pembayaran pokoknya ini tulisan disini tuh dicari dulu ya google apa ada juga google phishing phishing vavava atau gate versi lda kalau gate versi lda itu udah pernah aku bahas juga itu dari aplikasi gate kontak versi premium kalau phishing vavava biasanya dari games ya oke disini balik lagi oleg murah veiko kamu cari aja oleg murah veiko ini disini guys di google chrome kita cari pencarian google oleg nah ini udah pernah aku cari tadi disini kamu bisa kira-kira nih ini kan ada muncul ya mungkin kalau aplikasi lain tuh bakalan langsung muncul aplikasinya kalau ini agak susah karena gak langsung muncul aplikasinya karena gak ada aplikasi oleg murah veiko jadi disini kita bisa kira-kira misalkan dari android ini android developer ini mungkin pembuatnya terus kita cari disini nah di github ini muncul rawbt rawbt itu adalah nama sebuah aplikasi sementara yang 402d ini sama website nya dengan yang atas ini guys nah kita cari rawbt apinya ini dipastikan dulu dibuka ya kalau udah ketahuan dari sini aplikasinya ternyata rawbt itu bisa jadi aplikasi rawbt yang udah nyedot saldo kamu kita cari disini raw bt kayak gini ya oke ternyata ini layanan printer printer bluetooth kita buka ini udah aku install emang kita buka aja langsung nah ternyata disini ini udah paket bulanan guys nah muncul perbulan kayak gini nah kalau udah ketahuan aplikasinya apaan yang udah nyedot saldo dana kalian tuh bisa langsung dicari cara pengembalian dananya di aplikasi tersebut guys karena kalau di di dana itu kita gak bisa melakukan pengajuan refund ya kalau disini gak ada kita cari-cari dulu aja nih disini kita klik titik 3 apakah ada refund atau enggak terus kita klik yang membershipnya ini ternyata gak bisa juga tekan lama juga gak bisa kamu cari ke fax atau ke bagian pertanyaan dan jawaban atau cari aja kalau aplikasi lain tuh biasanya muncul kontak kalau disini gak ada kontak berarti kita carinya di pertanyaan dan jawaban tadi nah disini disini bisa jadi cuma tutorial aja guys jadi kamu gulir ke bawah untuk mendapatkan kontak dari developernya misalkan yang ini nih ada google fly fax pengembalian uang nah ini kamu bisa kirim email dengan kata-katanya ada tulisan refund rawbit terus nomor pesanannya itu di dikirim juga melalui email tersebut nomor pesanan tuh ada di aplikasi dana juga ya di riwayat cuman kalau kurang dari 48 jam ini kamu bisa melakukan sendiri tanpa ngirim email kita klik google play yang ini nanti akan masuk ke halaman situs google terus ada tutorial cara pengembalian dana di google play nah disini kamu bisa masuk ke google play nya bisa juga menghubungi langsung pembuat aplikasi bisa juga melaporkan tagihan terus disini ada lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian dana karena ini kasusnya belum 48 jam berarti kita bisa minta pengembalian dana di situs google play nah ini tuh ada tutorial nya juga guys kita bisa klik yang ini bisa dibaca dulu cuman kita langsung aja disini juga ada tutorial nya berarti kita bisa masuk ke play store lalu disini masuk ke bagian akun pilih yang pembayaran dan langganan lalu kita cari langganan gak ada berarti kita cari di history nah muncul ya ini tuh ada satu bulan yang barusan 7650 kita buka yang ini cuman kalau akun google kalian gak bisa refund melalui google play store akan tampilannya tuh bakalan muncul kayak gini guys di aplikasinya gak bisa di klik untuk melakukan pengembalian dana jadi kita bisa masuk ke halaman yang tadi di bantuan google play terus meminta pengembalian dana google play kamu disini pilih dulu konfirmasi akun yang digunakan untuk pembelian email nya yang ini atau bukan kamu bisa pastikan di play store nya nah ini foto profilnya sama berarti benar yang ini terus kamu klik ya lalu lanjut terus pilih item yang pengen di kembalikan ya kita cari nah ternyata disini nih ada yang tadi raw bt print service 7650 kita buka lalu klik lanjutkan terus disini kamu pilih alasan pengembalian dana nya nah disini kamu pilih aja yang membeli tidak disengaja guys lalu klik lanjut lalu disini kamu harus menjelaskan masalahnya misalkan kayak gini ya nah kata kapalnya bisa kayak gini lalu klik minta pengembalian dana terus disini udah 100% guys pengembalian nya tuh lagi ditinjau ya ini tuh dapet keputusannya bakalan ditinjau dalam waktu 15 menit atau maksimal itu bisa 4 hari kerja jadi kalau 4 hari kerja itu sabtu minggu gak dihitung ini kamu tinggal buka aja terus kita pilih untuk meriksa pilih akunnya nah ternyata lagi dalam peninjauan yang barusan raw bt nah ini udah berhasil ya kita tinggal nunggu keputusannya nanti bisa dicek di aplikasi dananya bisa juga dicek di email masuk apakah pengembalian dananya itu disetujui atau enggak kalau disetujui itu bakalan balik lagi saldonya kalau enggak disetujui berarti kalian harus merelakan saldo dananya yang ilang lalu untuk cara mengatupus akun dana dari google itu gampang banget ya kita bisa masuk ke google play disini lalu disini kamu bisa cari metode pembayaran yang udah berhasil terhubung nah misalkan kita pengen hapus dana ini klik aja hapus cuman jangan dulu dihapus ya kalau kita sedang dalam peninjauan pengembalian dana dari pembelian aplikasi oke jadi itu dia cara mudah untuk mengembalikan atau mengajukan refund saldo dana yang hilang di akun google secara lengkap dan detail semoga info ini bisa bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman kalian jangan akan jejak di komentar kalau masih ada pertanyaan Halo guys, ARP Studio Tutorial disini, karena belakangan ini banyak banget yang ngalamin saldo dana hilang di sedot google katanya, jadi mungkin video ini bakalan aku siarkan langsung dengan cara berulang kali, biar teman-teman yang lain bisa tanya jawab langsung di komentar ya, asalkan jangan mengirim informasi yang sensitif.